segera subscribe channel bermanfaat ini klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru jangan lupa like comment dan share video ini ke teman-teman kalian semoga bermanfaat Hai eh sampai ke recognizing recognizing the paraphrase kita sudah sampai sana ya everyone dan sebetulnya seperti biasa ya guys ya saya selalu menekankan bahwasannya kalau misalkan di listening IELTS itu teman-teman harus kaya akan pesakata Oke you need to be rich of your vocabularies karena disana akan banyak sinonim akan banyak para pressing juga ya contohnya seperti ini teman-teman sudah menjawab kemarin semuanya and that's very good exercise 10 juga sudah dijawab ya contoh-contohnya kayak gini gitu kan nah sekarang kita akan ke selecting from the list kemarin sudah ya jadi kita mencoba untuk menjawab dua dari lima yang dibahas dari dari lima opsi yang disediakan Oke dan teman-teman menjawabnya berdasarkan dengan audio yang teman-teman dengarkan nah sekarang kita ke skill selanjutnya everyone skill yang selanjutnya adalah understanding a description of the place Oke nah ketika teman-teman dihadapi bentuk soal dimana ada beberapa gambar berupa peta lokasi label atau rencana pembangunan suatu gedung Nah teman-teman harus memperhatikan setiap perintah dari soal yang ada listen carefully dengarkan baik-baik setiap deskripsi dari lokasi yang ditanyakan nih teman-teman akan dihadapkan soal seperti ini everyone ini ini gampangnya dikelihatan landmarksnya gitu di soal asli landmarksnya tuh nggak akan kelihatan kayak gini namanya juga nomor satu mungkin ya nomor satu ini masih gampang ini adalah pertanyaannya everyone nih ini adalah pertanyaannya nih where is the gift shop pertanyaannya dimana the gift shop ya toko hadiahnya dimana nih apakah A B atau C nah teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa menebak ini ya ya pasti ada di audio gitu kan nanti teman-teman akan mengisi landmarksnya landmarks tuh artinya patokan ya patokan di sini sudah jelas ya di sini ada toilet ada lift ada pintu masuk teman-teman tinggal tulis aja toilet oke biasanya nggak kelihatan kayak gini guys biasanya tuh ini mah kelihatannya berarti ya tinggal ditulis aja oke landmarksnya di sini ada toilet oke ada toilet terus lagi di landmarksnya di sana ada lift gitu kan gampang ya karena kelihatan guys kalau misalkan biasanya ini nggak kelihatan ada lift terus ada pintu masuk entrance ya tinggal ditulis aja berarti and okay kayak gitu nah setelah itu teman-teman akan mengisi titik-titik sebelah sini nih the entrance blablabla dengo blablabla the shop you want is blablabla blablabla lips oke di sini ada satu dua tiga empat oke blank yang harus teman-teman isi ya berdasarkan dengan audio yang teman-teman dengarkan oke kita akan coba dulu ya kita akan coba ngerjain nomor satu nih guys oke please pay attention everyone semuanya nih kita akan coba mengerjakan nomor satu dulu nih ntar ini tuh skill apa ya skill E ya oke ini one excuse me can you tell me where the gift shop is yes you need to go into the shopping center the entrance is over there on your left yes i see it well you go in there then go straight ahead the shop you want is opposite the toilets next to the lifts thanks very much okay clear clear in kedengeran nggak mau coba sekali lagi kedengeran ya semuanya ya clear ya oke clear ya hammer one tadi the entrance apa tadi the entrance is on her left is over there on your left ya is over there on your left on your left oke nice terus mungkin itu satamnya yang bilangnya then go go kemana tadi straight ahead betul sekali straight ahead apa itu straight ahead then the shop that you want is is apa opposite opposite the toilet oke nice opposite opposite the toilet the toilet the toilet oke terus blablabla lift apa tuh apa tadi blablabla lift what is it next to the lift oke sebelahnya lift gitu ya next to the lift oke di bawah ya sorry next to the lift oke nah teman-teman akan ngisi seperti ini nantinya oke setelah teman-teman ngisi landmarksnya potokannya ada toilet ada lift ada entrance terus teman-teman juga ngisi arahan-arahannya the entrance over over there on your left then go straight ahead opposite the toilet next to the toilet next to the lift oke sudah berarti si gift shop itu ada di mana tuh A B atau C A A A ya ada di yang A everyone nah kayak gitu guys oke paham gitu ngisinya ya landmarksnya dulu jadi jangan tiba-tiba langsung ngisi kesini jangan karena 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 teman-tiba langsung melengkapi ini dulu tabel landmarks sama tabel locating words atau presisnya dulu oke sip kita akan coba ke nomor dua nih oke kita akan coba nomor dua makasih ecoadown kayak adon ya gimana ya gimana ya gimana lo ya gimana itu kan ada cesauan yang dulu tadi kan over there or your life kalo misalkan pakai Bye谁onnya kayak pengganti gitu pakai her gitu salah ya salah salah ya kak salah々 ya harus sesuai oke sip nomor dua sekarang ya kayak terima kasih kamu kamu nah sebelah sini biasanya ini baru nih ya masih disebutin juga sih ya landmarksnya ya Ada pond, ada entrance. Nah, setidaknya ada beberapa benda yang belum disebutkan benda-nya. Yang kita bisa tulis di landmarks, oke? Ini in blah-blah-blah resort. You will see a what? Blah-blah-blah country road. You will find a what? It's just blah-blah-blah tree. Oke, ada empat ya. Lima lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima titik-titik yang harus kita isi. Nah, di sini kita akan menebak where can you buy stamps. Di mana kita bisa membeli stamps. Oke, kita akan coba nih. Nomor two, everyone. Listen. In the middle of the resort, you'll see a circular courtyard. It has some lovely cool places to sit as well. You can see our famous fig tree from there. It's enormous. To the right of the courtyard, you'll find a small shop where you can pick up things like postcards and stamps. It's just behind the tree. Three. Oke, sip. Oke, guys. Tadi apa? In? In apa? Tadi? In the middle. In? In the middle. Bersanya ya, jawab ya. In the middle. Oke, nice. In the middle. In the middle. In the middle of the resort, you will see a what? A pond. No, no, no. Not a pond. You will see a. A circular courtyard. A circular courtyard. A circular courtyard. Betul sekali. A circular courtyard. Ini nih. A circular courtyard. Oke. A circular courtyard. Circular courtyard. Oh, ya. Ya, ini nggak enak nih pencil-nya nih. Sip. Blah-blah-blah. Country road. Apa tadi? Kedengeran nggak? To the right, ya? Oke. On the right of country road, you will find a? A small shop. Betul sekali, ya. Small shop. Nice. You will find a small shop. Terus lagi, blah-blah-blah. Tree, apa tuh? It's just behind the tree. It's just behind the tree. Oke. It's just behind the tree. Betul sekali. Nah, tadi teman-teman, di landmarks-nya ada apa aja? Ada pond. Betul. Ada apa lagi? Circular courtyard. Circular courtyard. Betul sekali, ya. Katakanlah ini CC, lah, ya. Oke. Terus apa lagi? Small shop. Small shop. Boleh. Betul sekali. SS, lah, ya. Terus tree. Betul sekali. Ada apa lagi? Rift. Entrance. Entrance, boleh. Boleh. Entrance. Oke, sudah. Entrance. Oke. Nah, sip. Ada, pokoknya teman-teman, coba sebutkan tempat yang disebutkan di audionya. Eh, coba tuliskan tempat yang disebutkan di audionya, pokoknya itu. Ya. Pond, circular courtyard, a small shop, tree and entrance. Oke. Setelah teman-teman ngisi landmarks-nya, gitu kan. Ngisi yang bagian arahannya, instruction-nya. Nah, langsung jawab ke sini. Berarti, dimana tuh kita bisa beli stamp? B, ya, tak? A, B, atau C? B, behind the tree. It's just behind the tree. Betul sekali. Berarti, isinya adalah yang B. Betul, guys. Nice. Oke, betul. B. Ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini baru menang tang, nih. Gak menyebutkan landmarks-nya, nih. Oke, gak ada landmarks, nih. Berarti teman-teman harus fokus. Ya, kita akan kerjakan langsung nomor tiga, nih. Behind the tree. Oke, nomor tree now. Three. Hello, Professor Jones. Would you be able to help me with my assignment? Of course. Are you having problems with choosing a good location for the new bridge? Yes. I was thinking of putting it right in the middle as the river is at its narrowest there. Well, that would save costs. Exactly. But I realised that it would create costs in other areas, as it would mean some important buildings being knocked down. So, I think it would be better if it's at the eastern end of the motorway. That's a good idea. It would be a lot more useful than if it was at the western end. Four. The Traveston Frog. I was thinking of putting it right in the middle. Right in the middle. Right in the middle. Nice, everyone. Right in the middle. Okay. Right in the middle. Good, ya? Terus, I think it would be better if it's... At the end. At the end, eastern. Okay. If it's... If it's in the... Eastern. Eastern, betul sekali. Apa itu eastern? Of. Eastern, ya? If it's in eastern end. Eastern end of the motorway. Oke, nice, ya? If it's in the eastern end of the motorway. Of. Ketama ini, ya? Of the motorway. Kan ada western end. Ada eastern end. Kalau western end, ya? Berarti ujung barat. Kalau eastern end, berarti ujung timur. Ini kan ada WE. Berarti western end, berarti sebelah sini. Eastern end, ya? Berarti sebelah sini. Oke? Tadi, ada beberapa... Ada dua yang disebutkan, ya? Landmarks yang disebutkan. Ada dua. Ada apa aja itu tadi? Ada lagi. Tadi nomor satu apa? Motorway. Betul sekali. Motorway. Sama ada apa lagi? Ada river, ya? River, ya? Betul sekali. Ada river. Sip. Nah, berarti... What is the proposed location of the bridge? Ya? Lokasi mana yang dipropos... Yang disarankan atau yang di... Apa ya? Ya, yang diinginkan, lah, ya? Di New... Yang... Yang diinginkan. Yang dipropos. Yang dipropos untuk di jembatan barunya. Sebelah mana, nih? A, B, atau C? Ingat, nih. Eastern end. Berarti sebelah mana? C. Berarti sebelah, ya? Sebelah C. Betul sekali. Maksudnya di bagian C. Karena dia tadi bilangnya... In the eastern end. Betul sekali. Ujung timur. Berarti yang sininya yang C, ya? Sip. Sekali. Nice. Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Mau tanya? Bukan, kan? Parameternya dijadikan landmark itu apa? Soalnya tadi kan ada disebutin bridge juga, ya? Kalau nggak salah. Oh, bridge. Oh, bridge. Tadi dia nyebutin bridge, ya? Oh, sorry-sorry. Kalau misalkan bridge, ini kan emang konteksnya bridge. Kan konteksnya emang bridge. Sedangkan landmarks kan, itu kan patokan. Patokannya. Kayak misalkan kita mau beli... Kayak tadi, T. Kayak tadi, nih. Gift shop. Kan gift shopnya nggak dijadikan landmarks. Itu kan topik pembicaraannya. Paham nggak? Paham. Ini kan belum dibangun, ya? Ya, karena bridge-nya yang ngeliat lagi diomongin, ya? Jadi itu nggak bisa jadi pokokan. Oke, oke. Sip. Nice, ya? Saya langsung ke pokok. Hah? Gimana? Ini nanti pas di section ini, berarti kita fokusnya yang ke ini dulu, ya? Ngisi itu dikritik. Betul sekali. Ini sebetulnya teman-teman bisa ngisi landmarks-nya dulu, boleh. Ngisi ininya juga, boleh. Cuma, kenapa saya arahin teman-teman buat ngisi ininya dulu? Karena takutnya ada yang kelewat. Kan, cuman satu kan? Satu round, kan? Nggak ada repetition, kan? Jadi kalau teman-teman bisa ngisi ini, ya pasti landmarks-nya juga bisa keisi, dong. Bisa ingatlah. Ya, daripada ngisi landmark-nya dulu, pasti bingung kalau nanti ngisi ke sininya. Kalau ngisi landmark-nya dulu, mah. Oke? Ya, gitu. Mau tanya? Jangan. Kan masing-masing soal itu landmark-nya beda-beda, ya? Ya, jumlahnya, jawabannya. Nah, itu. Nggak kejawabnya ada, ada 2, 3, 4, 5. Nomor 2 aja ada 5. Nggak kejawab 2, itu ngaruh. Oh, nah ini nih. Sebetulnya, uniknya itu kalau misalkan landmark-nya ada 5. Setidaknya teman-teman jangan terlalu banyak miss, lah. Misalnya landmark-nya ada 5, teman-teman ngejawabnya cuma 1. Nah, itu kayaknya ada pengurangan poin, guys, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ngejawabnya, ya minimal 3, lah. Oke, 3 bener, lah, gitu. Itu akan dianggap betul, kalau kayak gitu. Ya, at least, more than a half, lah. Karena saya juga belum tahu, apa namanya? meng-systemize tentang ini, gitu. Sistem tentang penilaian landmark seperti ini. Oke, yang saya tahu, as long as you can answer more than a half, setengahnya, itu akan dianggap betul. Karena kan landmarks banyak, kan, ya. Oke. Oke, ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa kejawab semuanya, I think it doesn't matter. Tapi, ya sebisa mungkin, ya lebih dari setengahnya, lah. Oke, 3, gitu kan, ya. Oke, sudah ya. Kita langsung ke song selanjutnya, nih, guys. Lahir. Ini nomor 4, nih. Nah, ini bagus, nih. Nggak disebutin landmarks yang saya suka. Semoga nggak ada disebutin landmarks yang gini. Oke, it's more challenging. Ini, blah, 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 it's unable to live in blah, 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 of a pond. Blah, 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 it doesn't need to live in blah, 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 to water. Blah, 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 in a tiny burrow. Blah, 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 blah. Oke, nah. Oh, sorry. Oke, sip. Kita akan coba jawab semuanya ini lumayan agak banyak, ya, guys. Yo, nomor 4, fokus. ...is different to many other species... ...would be better if it's at the eastern end of the motorway. That's a good idea. It would be a lot more useful than if it was at the western end. 4. The traveston frog is different to many other species of frog. It is very small, and so, unlike other species, it is unable to live in the area of a pond, though it does need to live in fairly close proximity to water so that it can feed. Rather than choosing the safety... Sorry, guys. Sorry, guys. I'm so sorry. I forget. I do forget. Yang ini gak usah. Yang ini gak usah. Ini gak usah. Oke, berarti cuma tiga, ya. Satu. Ini kayaknya kelebihan, nih, si editornya. Dua. Tiga. Oke, fokus, ya. Hanya tiga, berarti. Tulangin lagi. It is unable to live in the area of a pond, though it does need to live in fairly close proximity. to water so that it can feed. Rather than choosing the safety of a tree, which would be too tall and may actually increase the threat from predators, it elects to live in a tiny burrow surrounded by bushes. Oke, nice, everyone. Sip. Ini unik banget ya, traveston frog, ya. Apa itu nomor satu? Di area. Di area. Iya, betul sekali ya. Di area of a pond. Dia gak bisa tinggal di sekitaran, apa, kolam, ya. Oke. Oh, itu ada nyetel apa tuh? Ada nyetel kokomelon, ya? Oke. Bisa-bisa kalau mau ikutan jawab, jangan beri di situnya, ya. Risiko. Sip. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini dia nih, dihapus pita sari nih. Oke, safe. Nomor dua, it doesn't need to live in fairly close proximity. Fairly close proximity. Fairly close. Fairly close approximately. Oke. Ini udah pake fairly, udah pake approximately lagi double. Fairly close. Approximately tau ya tulisannya ya? Approximately. Bukan proximity ya, kak? Proximity. Proximity, kak? Proximately. Proximately. Proximity. Gini nih. Bukan approximately, sorry-sori. Proximity. Proximity. Ini nih. Mity, kak? Mity, kak. Mity gitu? Proximity. Proximity. Coba cahanya. I, 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 Area of a Pond. Though it does need to live in fairly close proximity to water. Bener-bener. Bener-bener. Sorry-sori. Proximity ya. Proximity. Sorry-sori. Jadi dia gak bener, gak bisa tinggal bener-bener dekat. Proximately lah ya. Eh, proximity lah ya. Proximati. Oke. Dia gak, it doesn't need to live proximity to the water. Dia bener-bener gak usah lah. Tinggal berdekatan dengan, apa, kolam. Biasanya kodok tuh dekat kolam ya. Tapi dia gak, gak bisa gitu dekat kolam tuh. Oke. Terus tadi juga dia bilang, in a tiny burau, bla bla bla, Bashish. Apa tuh isinya? Surrounded by. Apa? Surrounded by ya. Surrounded by. Surrounded by. Oke. Surrounded by di Bashish. Smak-semak. Berarti dia tinggalnya di sekitaran smak-semak. Oke. Bukan di dekat kolam. Berarti ini kan namanya juga Travestan Frog. Travestan Frog gitu. Bukan frog yang biasa ini. Oke. Berarti, where is the ideal habitat from the Travestan Frog? Gimana tuh? A. Isinya adalah yang A. Betul sekali. Habitat Travestan Frog ada di sekitaran. Smak-semak ya. Surrounded by the Bashish. Oke. Seperti itu everyone. Nice. Nah, di sini kita langsung ke landmarksnya. Landmarksnya tadi apa? Saya salah. harusnya ini dulu ya. Landmarksnya dulu ya. Landmarksnya tadi ada apa aja? Ada tree. Pond. Ada pond. Betul. Ada Bashish. Betul. Berapa lagi? Water. Udah ya? Water. Water udah di pond. Oke. Berarti udah. Oke. Sip. nomor 1 di area. Nomor 3. Fairly close proximity. Terus nomor 3. Surrounded by the Bashish. Oke. Itulah cara menjawab description of the place. Seperti itu guys. Oke. Jadi isi dulu. Ini juga pasti ada sih di beberapa soal aisles. Maksudnya, kadang-kadang berbentuk. Ini kan berbentuk apa? peta lokasi lain itu ya. Saya pernah kebagian rencana pembangunan. Pernah gitu kan. Jadi ada bangunan terus tiba-tiba apa namanya? Tahun. Bukan rencana sih. Ya rencana-rencana. Karena ke depan ya. Tahun 2002-nya tiba-tiba ada ada rencana pembangunan apa. Ya kelihatan sih di 22-22 ini plan-nya, ini plan-nya, ini plan-nya. Tempatnya plan bangunan lah. Plan bangunan. Ini lagi dibangun apa, ini lagi dibangun apa. Kelihatan. Langsung aja di lokasi. Apa namanya? Lokating WordPress-nya akan membicarakan tentang rencana pembangunan yang ada di gambar. Tiba-tiba si audionya ininya nih. Tiba-tiba nanyain pembangunan yang ini sebelah mana gitu. Sama aja sih sebetulnya. Jadi as long as intinya as long as you can understand the audio jadi gak masalah sih. Sama teman-teman ngerti audionya, ngerti apa yang sedang mereka bicarakan, of course you will get the point. Ya apalagi teman-teman les kayak gini gitu. Kalau misalnya les kayak gini kan berarti teman-teman ada gambaran. apa yang harus teman-teman take action lah ya. Biar cepat ngerjainnya. Oke sip. Nah sekarang kita ke soal selanjutnya. Following direction. Ini gampang ya. Following direction sama sepertinya mendiskusikan tempat. Cuma bedanya adalah teman-teman ngarahin. Ngarahin. Ngarahin orang. Maksudnya teman-teman tahu orang itu mau kemana. Spesifiknya kayak gitu. Nih. Oke. DxRs 13 di tema following direction. Listen and decide with diagram A, B, or C. Show the direction described by the speaker. Oke. Pokoknya nanti si speaker tuh bakal bilang kesini, 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 kesini. Nah yang paling cocok dengan deskripsi si speaker yang mana tuh? A, B, atau C gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi speaker bakal ngomong duluan. Speaker bakal ngomong duluan. Oke. Ini berarti ini berarti go straight reference, straight ahead ya lurus tuh. Kalau belok ya gampang ya. Turn left, turn right. Gampang. Kalau misalkan lokasinya ada di sebelah kanan berarti location is on the left, location is on the right. Gampang. Terus lagi kalau misalkan apa, sebelahnya bisa bilang next to or even ya next to sih biasanya next to the bank or even the second place of the first atau the second place of the bank. Boleh kayak gitu. Oke, kita akan coba nih ya. Exercise number 13. Oke. Jadi dengerin dulu deskripsinya. Nah teman-teman nanti langsung cocokin mana nih yang sesuai dengan si speaker. Berarti di sebelah sini ya. Nih yang ada titik berarti tujuan akhirnya. Yang ada titik ini berarti tujuan akhirnya. secara tidak langsung berarti startnya dari sini. Oke. Ini juga sama nih tujuan akhirnya. Secara tidak langsung berarti startnya dari sini. Juga sama startnya dari sini. Oke. Yang ada titik panah ini ini tujuan akhirnya. Yo, kita mulai dengerin. Exercise number 13. ebc. Se cerca. Buong hormones 30. nyaisk. Tidak. 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 Okit-tidak. Then turn right, that's Riverside Street I see Then you walk along there to the next set of traffic lights And you'll be at Queen's Road You turn left there, and it's the second shop on your left Thanks very much Oke, yang mana isuai? B, B, B Yang B, betul sekali ya, isinya adalah yang B B Yang B ya ini ya, oke Kesini, 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 dan sebelah sini tepatnya Oke, nice, bagus sekali ya Oke, ke bawah Kita langsung ke skill selanjutnya Skill selanjutnya adalah labeling map Oke, labeling map ini agak sedikit Apa ya, penantang lagi nih Jadi jenis soal ini Jadi jenis soal seperti ini akan meminta teman-teman untuk Mengidentifikasi area di peta, lalu memilih jawaban dari list yang tersedia Oke Untuk jenis pertanyaan ini, teman-teman perlu memahami setiap option Oke, yang terdaftar dan semua fitur yang ada pada peta Sebelum teman-teman mendengarkan audionya Take a look at everyone Oke Ini petanya nih Teman-teman harus ada prediksi ya You need to have a prediction before you listen to the audio Berarti ini ada beberapa Apa ya, namanya ini Aduh, lupa Ini namanya apa sih? Outlet, bukan Ya, outlet Lazjar Lupa, bisa, namanya itu Boots, bukan Boots, bukan Boots, bukan lapak Boots, bukan lapak Boots Boots, bisa, bisa, bisa Boots, bisa Boots, bisa Boots, ya, bisa Oke, terus ini Air mancur, apa itu air mancur di Inggris? Fountain Fountain Fountain, fountain, fountain ya Fountain Fountain Disini ada Apa ya, tamar lah ya Oke, disini ada tamar bermain anak-anak Disini ada bud lagi Ini information Nah, sedangkan yang di atasnya Kita harus tahu dulu nih Arti-artinya From animals Oke, berarti ya Ini tamar-tamar ternak lah ya Ada fresh bread Oh, berarti di sekitar sini ada yang jualan roti Tiket Boots Oke, yang jualan tiketnya Terus piknik area Oh, ada piknik areanya Kita nggak tahu di sebelah mana nih Apakah Satu, dua, tiga, empat Yang penting ini pasti nggak mungkin piknik area nih Yang di Boots ini ya Oke Second hand book stall Oke Toko buka Ini stall lah Stall namanya Oke Buku bekas lah ya Ya, stall booth sama lah ya Buku bekas Terus cookery show Cookery show berarti Acara masak 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 Bukan Bukan Pergelaran Pergelaran Masa nih Bukan Pertunjukan Pertunjukan Masak lah ya Pertunjukan masak Nah gitu ya Cookery show Oke Sip Kita Udah ya Kita ada Kita Kayaknya harus kecilin dulu deh Biar teman-teman bisa Kelihat Nah, ini kan jadi kelihatan semua ya Oke Sip Semuanya ya Nomor 1 kira-kira apa Nomor 2 kira-kira apa Jangan kekecoh teman-teman Kadang-kadang suka ada Distractors disini nih Yang bisa mengecoh teman-teman Jadi jawabannya jadi salah Oke Sip ya Yuk kita langsung dengerin nih Exercise number 14 Ini adalah Labeling a map Tuh kan di reading juga ada Labeling a map Labeling diagram Ada kan Perbedaannya ini tadi Informasi yang kita terima Bukan dari teks Tapi dari audionya Oh ya Nah ini eksersis Berapa ya? Yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati There'll be a rotor for all of you to help out at the information stand here at Brookside Market. So, I just wanted to give you a briefing about what you can find where. The information booth is to the left of the entrance and I've given you all a plan to mark important places on. One of the most common enquiries is where can I pay for my parking? People are amazed when we tell them that it's free now. We used to charge for it and there was a ticket booth to the left of the entrance, but now that it has been turned into a small stage, we hold cookery demonstrations there. Local chefs come in and show people how to prepare dishes. It's really popular and you get a nice view of the fountain there. We have over 50 stalls at the markets, selling everything from fresh fruit and vegetables to locally made crafts, which unfortunately means people won't find things like books or anything second hand. We have a famous baker at the market and many people get here really early just to buy his produce. His stall is located at the back of the markets, next to the barbecue. We sell burgers and sausages there, but a lot of people like to bring their own lunch to and eat, and they're welcome to go to the special area near the tree in the middle of the markets where they can do just that. It's handy for the toilets too. The markets are located next to a circus school that holds classes for children at the weekend, so we often get a lot of family groups in. There's a playground on the right-hand side that's popular with them, and just in front of that is where the farmers bring along chickens, rabbits and lambs for the children to pet. That's always a very popular feature, so you'll definitely be asked about that. Just let people know there is a small fee if the children want to feed them. Well, that's everything for now. Okay. Jangan kekecoh. Jangan kekecoh. Apa mau diulang? Coba jawab dulu, Kak, ya? Coba jawab dulu. Number one, jangan salah. Kalau bingung nanti mungkin bisa dijawab di sini. Sama satu. Number one apa tuh? Number one apa tuh? Cobra shows. Cobra shows. Cobra shows, ya? Cobra shows, yang adalah yang M. Tadi dia bilang, ini tuh asalnya tiket booth. Asalnya... Asalnya, betul kan ya? Asalnya tiket booth. Tiba-tiba ini masuknya gratis. Jadi, ini diganti. Sekarang kan it turned out. Ya, ini diganti sekarang. Menjadi... Ya, Cobra shows. Dimana safenya itu berdatangan dari... Ada yang luar, ada yang lokal gitu kan. Dan makannya enak, makasakannya enak. Sambil ditemani ini. Water fountain. Oke, ini. Oke, jadi isinya adalah cookery shows. Nomor satu cookery shows, ya? Jangan kekecoh. Bukan picketing booth, bukan. Oke. Number two, sebelah sini. Apa tuh di samping barbecue? Fresh bread yang... Betul sekali. Jelas banget. Tadi dia juga bilangnya bakery ya. Kalau bakery udah pasti tuh. Fresh bread. Oke. Sip. Nah, sudah. Nomor tiga. It's for relaxing dan lain-lain. Hah? Piknik area, bukan? Piknik area. Piknik area, betul sekali ya. Betul sekali. It's really handy. Ada toiletnya juga gitu kan. Bisa duduk-duduk santai. Betul sekali piknik area buat anak-anak, ya? Di sebelah kanannya lagi ada playground. Di seberang playground ada apa nih tadi? In front of the playground. Farm animals. Farm animals. Betul sekali. Di mana anak-anak bisa ngasih makan? Kelinci, lem, dan lain-lain lah ya. Oke? Sudah deh. Isinya seperti itu. Ya? Udah deh. Jadi jangan sampai kekecoh dengan audionya, guys. Oke? Pasti yang banyak yang salah. Saya yakin di nomor satu dan nomor tiga sih. Nomor dua juga sih. Oh, dua juga. Dua juga. Dua tadi udah jelas banget. Ada bakery loh. Ada bakery dan lain-lain. Di samping barbecue. Jadi saya pikir. Ya kalau misalnya kekecoh ya nggak apa-apa. Namanya juga pembelajaran. That's okay. That's okay. Kalau nomor tiga kan ini kan hampir nggak menyebutkan kata-kata piknik. Sebetulnya kan? Namanya ada kata-kata duduk santai, bercandaria dengan anak-anak. Udah pastilah. Nggak mungkin. Kokuris shows lagi di sini kan nggak mungkin. Oke? Nomor empat. Udah jelas itu A. Karena bisa ngasih makan, binatang-binatang, ternak. That's it. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Mau tanya, Kak? Silahkan. Untuk yang free prediction test itu nanti termasuk speaking sama writing atau nggak, Kak? Apa-apa? Gimana January prediction? Free prediction test itu loh yang dapet. Satu kali free prediction test kan nanti dapet tuh di akhir-akhir tuh. Yang kata Kakak kemarin. Itu semua section ya? Termasuk speaking sama writing. Semua section. Kita kasih semua section. Kalau speakingnya berarti gimana, Kak? One-on-one sama? One-on-one dengan saya. One-on-one dengan saya. Saya kalau lagi uji jadi galak, saya. Sorry. Itu teknisnya. Gimana? Teknisnya saya kasih tahu nantilah. Masih panjang. Oh ini juga masih pertolongan berapa sih? Pahamnya orang banyak nih gimana speakingnya? Eh kan nanti kan ada dibagi-bagi harinya sendiri. Oh gitu. Ya nanti sama saya dibagi-bagi harinya. Dan of course you must follow my time. Because I'm not only available. Karena saya juga nggak tiap hari ada gitu. Ada kerjaan-kerjaan juga yang lain. So of course you must follow my schedule. Baik kan untuk speaking. Kayak gitu. Dan ya hasilnya juga lama sih. Keluarnya juga. Dari tes, hasilnya tuh dua mingguan lah. Dua mingguan lebih. Karena saya harus periksa satu persatu kan. So it takes time. Because I don't have assistance here. I do by myself. Okay. Sudah ya. Kita langsung ke bawah nih. Di bawah ada apa? Lagi-lagi. Labeling again. Everyone. Nah ini cuman lebih-lebih menantang nih. Gak cuman nulisin letternya. Ya. Kita harus menuliskan hurufnya. No more than three words. Okay. No more than three words. Ingat everyone. Di sini. For information ya. Buat yang nggak tahu. Kalau misalnya ada dena seperti ini guys ya. Ya. Kalau ada dena seperti ini. Berarti yang atas itu namanya. Yang atas nama ruangannya. Yang empat belas itu fiturnya. Ada apa tuh di ruangan main gallery gitu. Paham? Nomor lima belas ini nama ruangannya. Oke. Fiturnya berarti ada lokal artis. Ada seniman-seniman lokal. Mau itu foto-fotonya. Mau itu karya-karyanya. Gitu kan. Yang atas itu nama ruangannya. Di bawahnya itu fiturnya. Oke. Seperti itu ya. Yang nomor 17. Berarti ini nama ruangannya. Isinya ada sculpture. Ada patung-patung. Oke. Yang ini nomor 18. Nama ruangannya gift shop. Fiturnya apa tuh? Bla 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 dan souvenirs. Gitu ya. Buat teman-teman yang nggak belajar IELTS mungkin bingung. Ini maksudnya apa gitu. Ini dia nanya gimana nih. Karena disini cuma. Fill in the missing information on the map of the museum. Of the museum. Oke. Gitu doang gitu kan. Arahannya. Kita nggak tau ini maksudnya apa. Ya tadi saya kasih tau maksudnya gimana. Yang atas apa? The name of the room. Yang bawahnya. The feature of the room. Oke. Ini juga name of the room. Ini feature of the room. Name of the room. Feature of the room. Oke. Seperti itu ya everyone. Ya kita akan coba. Apa namanya. Latihan soal lagi. Ini nomor. Eksersis 15 ya. Good afternoon everyone. I'm Lucy and I'll be your guide for today's 2 o'clock tour of the Jamestown Museum of Art. As a reminder. If you haven't purchased your ticket yet. Please do so now. It's $15 for adults. And for children 12 and under. It costs just $11. If you're a senior. Today's your lucky day. Because it's Tuesday. That's Senior Citizens Day. So admission is free. For all people over 65. However. You'll still need to get a ticket. Before the tour starts. Alright now. Does everyone have a ticket? Yes? Good. Then let's go. We begin our tour. Here in the main gallery. Here you can see our collection of modern art. We're quite proud of this collection. Which includes some minor works by major artists. For example. You'll see over there. A small Picasso. And on this wall. You'll see works by some other well-known modern painters. Moving ahead to the next room. Now we're in the City Gallery. This is the room where we feature local artists. Who have painted a variety of subjects. You'll notice here some local scenes. In addition to a few portraits. And right over there. You'll see some abstract works. Most of these works are modern. Although we have a few older paintings in this room as well. Straight ahead is the Hall of History. In that room we have a wonderful collection of portraits of famous figures in our city's history. The oldest paintings date back to the 17th century. And there are some quite modern paintings in there as well. Including a portrait of our current governor. Who was born in this city. Unfortunately, the hall is closed right now. So we won't be able to visit it today. Here to our right is the East Room. Isn't this a beautiful room? The view of the garden is just lovely. You'll see there are no paintings in here. Because this room is devoted entirely to sculpture. That large sculpture in the center is by a well-known local artist. And over here you'll see several pieces by a modern European sculptor. You can see we have quite a number of lovely pieces in this room. Just beyond the East Room is the gift shop. You may want to visit it after you have finished looking at the galleries. You can buy reproductions of art in the museum's collections. As well as souvenirs of the city. And many other lovely things as well. Alright then. We've visited all the open galleries in the museum. If you would like to return to any area of the museum now. And look at the exhibits more carefully. Please do so. Remember. The Hall of History is closed for repairs. But it should be open again next month. Also. Please don't go up to the second floor. There's nothing up there but offices. And the area is off limits to visitors. Thank you for coming to the museum. Don't forget to visit the gift shop on your way out. Alright then. Come on. Number 14. Okay. Main gallery of what? Modern art. Modern art. Okay. Nice everyone. Modern art. Okay. Sip. Number 15. Apa ruangannya yang berisikan lokal artis? City gallery. City gallery. Okay. Very good. City gallery. Nice. Okay. 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 City gallery. Okay. Okay. Terus. Hall. Hall ya. Hall of History. Hall of History. Tadi isinya apa? Portraits. Tadi kan isinya kan sebenarnya panjang ya. Portraits of the famous figures. Nah. Cuman. Teman-teman. Nulis portrait aja udah bener kok. Portraits. Okay. Oh. Okay. Jadi isinya portrait aja. Iya. Karena kalau misalnya teman-teman nanti nulisnya. Portraits of the famous figures. Itu kan jadi beberapa word tuh. Salah. Okay. Cuman gini aja. Jadi. Apa? Kalau dirubah jadi famous figure portraits. Itu boleh. Famous figure portraits. Oh boleh boleh. Itu masih tiga kata ya. Boleh boleh. Famous figure portraits. Boleh. Cuman saya merekomendasikan atau menyarankan. Portraits aja udah bener kok. Karena yang dicarikan kata bendanya ya. Portraits. So I think it's good. Udah nangkep poesinya portraits gitu. Gambar-gambar hall of history ya. Pasti lah kalau gambar-gambar hall of history. Ya pasti famous figure lah. Gak mungkin gak famous. Oke. Nomor 17. Sculpture. Tadi nama ruangannya apa? The East Room. The East Room. Apa? East Room. Betul sekali nice ya. East Room. Nice everyone. East Room. Bener-bener. Bener-bener. Tuh. Gini aja dia. Sip. Terus Gearshot. Fiturnya apa tadi? Reproduction of art. Reproduction of art. Betul sekali ya. Atau boleh bilang art reproduction. Gitu juga bisa. Reproduction. Art reproduction atau reproduction. Apa tadi? Reproduction of art. It's okay. It's okay. It's okay. Jadi apa? Seni yang didaur ulang lah ya. Yang dibuat ulang. Art reproduction and souvenirs. Oke. Seperti itu. Sudah deh. Kayak gitu ya. Cara ngisinya. No more than three words by the way. Sudah. Oke. Kita langsung ke skill yang terakhir everyone. Of this learning. Oke. Di pembelajaran hari ini. Skill yang terakhir yang kita akan pelajari adalah. Identifying Attitudes and Opinion. Nah. Ini lumayan nih. Yang maksudnya adalah. Pada bagian listening satu dan tiga. Para pembicara seringkali mencoba mengambil keputusan atau mencapai kesepakatan. Nah. Mengidentifikasi pendapat pembicara dapat membantu anda dalam menjawab pertanyaan dengan tepat. Oke. Intinya adalah. Teman-teman akan dihadapkan tiga pilihan. Oke. Strong agreement. Neither complete agreement. Atau complete disagreement. Ya. Jadi pilihannya. Setuju banget. Biasa aja. Neither complete agreement. Berarti ya. Setuju enggak. Enggak setuju juga enggak. Gitu kan. Kalau complete disagreement berarti enggak setuju. Enggak setuju parah gitu. Ya. Enggak setuju banget lah. Oke. Jadi teman-teman akan dihadapkan dengan tiga pilihan intinya. Setuju banget. Tengah-tengah. Atau enggak setuju. Oke. Nah. Di sini. Teman-teman harus melengkapi kalimatnya dulu. Well I. I apa tuh. Oke. I think that's a. That's a apa tuh. Oke. Well I am. I am apa tuh. I think you are apa. Pokoknya diisi dulu semuanya teman-teman. Ya. Sudah teman-teman ngisi semua kosa katanya. Biasanya di sini ada kolom nih. Biasanya ya. Di sini ada kolomnya nih. Ada kolom kotak ini nih. Oke. Untuk teman-teman nggak. Untuk teman-teman ngisi ABCD-nya sebelah sini tuh. Oh nomor satu tuh. Saya rasa itu. Kayaknya dia disagree deh. Berarti dia ini C gitu. Nomor dua. Saya rasa itu dia. Ada di tengah-tengah deh. Oh berarti itu B. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi intinya lengkapi dulu kalimatnya. Baru teman-teman menentukan. Itu kalimatnya. Berbentuk. Ber. Apa ya. Bernilai. Ya. Berbentuk strong agreement. Neither complete agreement. Atau complete disagreement. Gitu aja sih. Oke. Yuk kita akan coba. Listen dulu. Oke. Exercise number 17. Sebentar. Exercise number 17 tuh kalau nggak salah adanya di PowerPoint. I think I would like to change again. Oke. Saya berhutang beberapa upload ya. Ke teman-teman ya. File audio saya belum upload. Dan yang paling penting videonya saya sudah upload ya. Itu sih yang paling penting. Karena itu apa ya. Kewajiban banget. Oke. Sebentar ya. Ini skill terakhir everyone. Yang kita. Yang akan kita pelajari hari ini. Identifying. Attitudes. And opinions. Wait. Kita mofiah. Oke. Nih, identifying attitudes and opinion Terlihat semuanya, everyone? Kelihatan, Kak Kelihatan semuanya, ya Oke, yuk kita akan coba Oh, saya belum tulis poinnya, ya Pokoknya gini, ya Yang satu itu strong agreement Oke Strong agreement Yang B tadi apa? Neither, ya Neither Yang C tadi Complete disagree, ya Oke, complete Disagree Oke, disag Oke, sip Jadi intinya yang A setuju banget Yang B tengah-tengah Yang C enggak setuju banget Oke, sekarang tugas kita adalah Melengkapi kalimatnya dulu, guys Oke, we need to Complete the sentence first Number one One Well, I agree up to a point Oke, apa tuh? I agree up to the point Up to a point Up to a point Tangan dulu Kita lengkapi dulu semuanya, ya Biar clear I think Point apa the point, ya I agree up to a point, I think Up to a point Up to the point Oke, up to a point Coba-coba dengerin lagi ya Tengok saya yang salah Okay One Well, I agree up to a point A point, ya Oh, a point Yeah, a point Tip number two Two I think that's a really valid point Hmm, apa tuh? Really valid point Okay, I think that's a really valid point Really valid point Okay Tip number three Three Well, I'm not so sure about that Hmm, betul? I'm not so sure I'm not so sure, ya I'm not so sure I'm not so sure about that Tip number four Four I think you're absolutely right Hmm, hmm Absolutely right Absolutely right Absolutely right Okay, wait Absolute I think you're absolutely right Absolutely right Hmm Absolutely right Okay, nice guys Betul sekali nih Number seven Five Eh, number five Sorry, tiba-tiba sepon lagi Number five 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 Hmm That's a bit hard to believe Hard to believe Hard to believe That's a bit hard to believe Okay Not two more Hard to believe Hard to believe Nice Okay, number six Six I think that's highly unlikely Mm-mm Highly unlikely That's highly unlikely Okay That's highly unlikely Okay Highly unlikely Number seven That seems Seven That seems doubtful to me Mm-mm Apa itu? Doubtful 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 Okay That seems doubtful to me Okay Nice, nice Number eight I have to admit I don't like The sound of that At all Sound of that Sound of that At all At all Sit Okay Langsung ada yang nyanyi itu Nomor one Okay Nih Nomor one Berarti Well, I agree up to a point Apa tuh? Strong agreement Neither agreement Atau complete disagreement Strong agreement Betul sekali Betul sekali Nomor satu Betul Nomor dua Strong agreement Strong agreement Again Betul sekali Nice Number three Neither Complete agreement Neither Well, I'm not so sure Berarti neither Dia nggak bilang Dia nggak bilang Oke Neither Oke, nomor four Strong agreement Betul sekali Nomor lima Complete disagreement It's completely hard to believe Oke, berarti itu adalah Complete disagreement That's a bit hard to believe A bit hard to believe Berarti itu adalah neither Neither agreement Yeah Neither agreement Okay Nah, ini baru nih I think that's highly unlikely Itu baru Complete disagreement Nice Doubtful Doubtful berarti Ragu Berarti dia setuju Enggak Enggak Setuju Enggak Berarti Nidak Betul sekali Nomor delapan Nah, ini baru nih I don't like the song of that at all Berarti isinya Complete disagreement Complete disagreement Betul sekali Sip, guys Bagus Any questions? No No Berarti jelas ya Saya nyampeinnya Oke, clear Kalau misalkan seperti itu I would like to close this Asia Ada pertanyaan ya No, Kak Thank you so much everyone For coming Thank you so much also For your nice Nice attention And the nice Trying to insert the question That I have provided As I say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh